Selamat pagi Bapak dan Ibu Selamat datang di video hukum membeli tanah tanpa sertifikat Saya Soeknitomi Pengata Instruktur Anda dalam video ini Akan menjelaskan kepada Anda mengenai hukum membeli tanah tanpa sertifikat Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Mungkin Bapak Ibu Tanyakan Dalam mengenai membeli tanah tanpa sertifikat Namun dalam video ini kita akan berfokus kepada Yang pertama bagaimana cara membeli tanah untuk rumah Supaya tidak timbul masalah Yang kedua Apakah membeli tanah yang hanya ada akta jual beli sudah sah secara hukum Cara yang terbaik adalah membeli tanah yang sudah memiliki sertifikat Baik itu sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau lainnya Alasannya berdasarkan peraturan yang berlaku Yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 19 ayat 2 huruf C Dan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah pasal 1 putir 20 Sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat Jadi sebelum Anda membeli rumah atau tanah Ada baiknya Anda memeriksa terlebih dahulu Surat tanah di kantor pertanahan atau kecamatan atau desa Untuk mengetahui apakah ada sengketa atau tidak atas tanah atau rumah tersebut Jangan lupa juga meminta keterangan resmi dari pejabat yang terkait Pelayanan ini disediakan di kantor-kantor pertanahan Juga tidak kalah penting adalah Yang diperiksa keaslian sertifikat Hal ini penting karena dalam praktek dan kasus-kasus Tanah yang selama ini kami jalani sebagai avokat Kerap kali ditemukan adanya sertifikat ganda Artinya untuk tanah yang sama lokasinya Ditemukan dua sertifikat Padahal harusnya satu Dalam proses membeli tanah Penjual dan pembeli akan berhubungan dengan akta jual-beli Dan bukti hak atas tanah Sertifikat adalah tanda bukti terkuat atas waktu kepemilikan tanah Apabila tanah yang dibeli belum bersertifikat Yang akan dimiliki pembeli adalah akta jual-beli Dan tanda bukti kepemilikan yang tidak berbentuk sertifikat Tetapi berupa kesaksian-kesaksian Dan surat-surat keterangan apart setempat Istilah nembak sertifikat Yang selama ini Bapak Ibu kenal Bisa dilihat secara positif Yakni Mungkin pemilik tanah yang belum bersertifikat Mengurus surat-surat tanahnya ke kantor pertanahan Hingga terbit sertifikatnya Dan memakan biaya jutaan Sejarah negatif Nembak sertifikat bisa juga diartikan Bahwa meski tanah yang dibeli seseorang Tidak jelas asal-usul kepemilikannya Dengan hanya memiliki akta jual-beli Kemudian bisa diperoleh sertifikatnya Dengan cara yang tidak sesuai prosedur Jika tanah telah dimiliki seseorang Pemiliknya harus membayar pajak bumi bangunan PBB Jika masih atas nama orang lain dan belum ada proses balik nama Sebaiknya tetap dibayar PBB Karena akan memudahkan kelengkapan syarat-syarat pada saat akan balik nama Atau mengurus sertifikatnya Hal yang harus diingat PBB bukan merupakan alat bukti kepemilikan tanah Tapi hanya berfungsi sebagai petunjuk Sehingga Ketika Bapak Ibu Ingin membeli tanah Tapi tidak memiliki sertifikat Maka dipastikan dulu PBBnya juga harus ada Dan dibayar Jadi Menurut kami Membeli rumah Atau tanah Yang belum bersertifikat Yang hanya ada Jual beli Statusnya itu Sah secara hukum Peraturan pertanahan negara Kita Tidak menyebutkan Tanpa sertifikat Status tanah Tidak sah Yang disebutkan adalah Sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat Konsekuensinya Apabila ada Sengketa kepemilikan tanah Pemilik yang belum punya kekuatan maksimum Untuk mempertahankan tanah yang dibelinya Sehingga Bagi Bapak Ibu yang membeli tanah Tanpa sertifikat Ketika ada Sengketa Maka Itu tidak Akan memiliki kekuatan yang maksimum Dibandingkan jika Bapak Ibu membeli tanah Yang bersertifikat Demikian Penjelasan kami Dalam video ini Terima kasih atas perhatiannya Silahkan Like dan subscribe Video ini Dan channel Youtube kami Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan Atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi Questionnaire Yang ada di dalam Body tag video ini Bagi Bapak Ibu Yang bersedia untuk Mengisi questionnaire Atau mengirim pertanyaan Dan komentar Akan mendapatkan konsultasi hukum gratis 30 menit Melalui zoom meeting Dengan kami Sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya